Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam jumpa di Yohander apa kabar pemeriksa dimanapun anda berada, semoga selalu dalam keadaan sehat, dilimpahkan banyak rezeki dan tanpa ada kekurangan suatu apapun oke, di kesempatan kali ini kita akan sharing-sharing hasil analisa saya yang terjadi pada unit saya siapa tahu ada yang memiliki pengalaman yang sama, ataupun ada yang lebih tahu silahkan kita komen-komen, kita bahas bareng kita sharingkan bersama-sama dan solusi apa yang nanti yang akan kita dapat, oke? kita sedikit sharing-sharing singkat dan akan saya revieukan juga hasil analisa sementara ketika mimis sudah rapi senapan sudah oke kenapa kok masih terjadi ngacak atau groupingnya kurang sesuai yang kita inginkan dan tentunya bisa kita berdealer memiliki apa namanya grouping kriteria grouping masing-masing ya maka dari itu kita akan sedikit sharing-sharing dan berbagi pengalaman saya kemarin yang pertama itu ada empat empat dan yang diukulik ada lima yang pertama ketika kita membeli senapan baru ya saya beli kemarin satu tahun yang lalu memang untuk groupingnya masih lumayan bagus ya untuk PCP terutama dan terkadang terjadi flyer padahal sudah memakai mimis yang lumayan rapi bisa dibilang dan alhasil waktu saya meng-cancel tembakan dan saya coba untuk review-review melihat konten-konten teman-teman lainnya yang sudah dahulu ternyata benar juga yang terjadi sama seperti di unit saya cek dulu empat bagian ini apa saja kita simak saja bareng-barengnya yang pertama yang pertama yang terjadi pada senapan saya yaitu di bagian lubang transfer itu masih tajam jadi saya berupaya untuk menghaluskan dari situ itu kenapa kita haluskan dari situ kita bisa melihat ketika mimis yang sudah rapi sekalipun ketika kita mau tembakan sudah rusak duluan nah disitu analisa saya seperti itu kurang lebih yang kedua di bagian loading saya dua senapan saya dan saya beli laras dua kali sama disitu lubang transfernya juga masih tajam kebutannya dan loadingnya masih kasar oke ada dua poin ya jadi kita haluskan dulu di bagian situ itu upaya saya dan saya dikoreksi bersama-sama apakah ada yang memiliki pengalaman yang sama atau hanya saya saja yang masih pemula oke yang ketiga ini masuk yang ketiga alur larasnya di cek dulu apakah masih kasar atau sudah mulus ya kita cek dengan menyodok mimis dengan kawat atau alat sejenisnya yang penting aman untuk alur lebih jangan melebihi alur lah untuk kekerasannya atau kekuatannya agar tidak merusak alur intinya disitu kita sodok baga itu dan kita coba rasakan bagaimana jalannya mimis tersendat larasnya apa alurnya kita coba labbing menggunakan kalau saya menggunakan amplas CW 400 eh CC 400 CW itu untuk finishingnya kalau awalnya saya memakai yang 500 CW untuk finishing saya memakai yang 400 dan yang terakhir yaitu crowning tadi crowning saya juga menggunakan amplas dan menggunakan gotri bekas yang ada di tabung kapsul juga ada gotrinya ya setidaknya kita bisa menyiasati dengan alat-alat lain kadang-kadang saya memakai gotri dan juga kadang pepur yang pakai amplas ya sepertinya nantikan saya sambung di gambar ya karena saya juga masih banyak yang belum tahu pat namanya ya namanya sedikit sharing ini bisa memberikan gambaran buat yang memiliki pengalaman yang sama atau pengisah semua yang lebih tahu bisa memberikan saran atau sharing sharing oke itu dulu sharing sharing singkat dari saya ada empat bagian yaitu satu lubang transfer yang masih tajam loading yang yang masih kasar alur laras yang mungkin bisa juga kita bisa labbing yang keempat adakah croning oke dari empat itu untuk saat ini hasilnya lumayan lebih baiknya dibanding sebelumnya namun tentunya jangan keburu-buru santai saja untuk pengerjaannya agar lebih maksimal dan ya kita cari-cari saja apa yang menjadi masalahnya baru kita cari solusinya oke itu dulu sharing-sharing singkat dari saya dari kita ada kurang lebihnya mohon maaf dukung terus video Yohander menandai like komen subscribe dan saran-saran yang positif ya salam satu laras assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semangat